Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban informatika kelas 8 halaman 201-204. Ayo bermain! Aktivitas individu, aktivitas APK805, eksplorasi games, move sprite, kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Pada aktivitas ini, kalian akan mencoba untuk eksplorasi salah satu kode program dari kategori games yang telah disediakan. Yang akan digunakan adalah proyek Move Sprite. Pada games ini, secara umum kalian dapat menggunakan cursor pada keyboard kalian untuk memainkannya. Sebelum melanjutkan aktivitas, mari pahami dulu tampilan awal dari games Move Sprite yang dilihat pada gambar 7.12. Bagian A menampilkan hasil program ketika program dijalankan. Bagian B menampilkan kumpulan kategori blok kode yang dapat digunakan apabila kategori blok diklik akan muncul detail blok kode yang ada. Bagian C tempat menaruh blok-blok kode program yang dibuat. Bagian D keranjang sampah tempat membuang blok kode yang tidak jadi digunakan. Bagian E tombol untuk menghentikan atau menjalankan program yang dituliskan pada bagian C. Konsep, apa itu Sprite? Kalian bisa membacanya. Skenario aktivitas, kalian juga bisa membacanya di sini. Langsung ke lembar kerja peserta didik. Pertanyaan, apa yang dapat dilakukan oleh program ini? Jawabannya, Dengan menggunakan tanda panah atas, bawah, kanan, kiri pada keyboard, pengguna dapat menggerakkan sprite shift yang tersedia. Apabila sprite keluar dari salah satu sisi, sprite akan muncul kembali dari sisi seberangnya. Blok kode, apa yang digunakan untuk mengatur warna latar pada bagian A? Jawabannya, Blok kode set background color. Pertanyaan berikutnya, Apa yang terjadi apabila pada kode berikut angka 0.5 diubah menjadi 1? Bagaimana apabila diubah lagi menilainya menjadi min 2? Jawabannya, Jika nilai diubah menjadi 1, Posisi sprite shift akan makin ke kiri atas. Jika sprite shift digerakkan, Tumpuannya juga berubah. Apabila nilai diubah menjadi min 2, Posisi sprite shift makin ke kanan bawah, Tidak tengah, Sprite anchor 0.5 Selanjutnya, Apa efeknya apabila nilai 2 pada blok kode berikut diubah menjadi 7? Jawabannya, Apabila panah bawah ditekan, Sprite akan bergerak lebih jauh ke bawah. Tanyaan selanjutnya, Apa guna dari blok kode berikut? Jawabannya, Untuk mengubah arah posisi menghadap dari sebuah sprite sudut min 90, Artinya barat. Menurut kalian, Apa guna dari blok kode berikut? On preload, On create, On input, On update, On render. Jelaskan dengan ringkas setiap blok tersebut. Jawabannya, Karena ini berupa games, Perlu ada tahapan-tahapan ini, Dimulai dari persiapan sampai final render program. Apabila salah satu blok kode pada langkah 6 dihapus, Apakah program dapat berjalan dengan baik? Jawabannya, Tidak. Bahkan, Blok kode tidak dapat saling menempel apabila urutannya berubah. Oke, Teman-teman, Mungkin sampai sini saja pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas, Atau kurang dimengerti, Silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di latihan berikutnya. Sampai jumpa di latihan berikutnya. selamat menikmati